JIN MAJRI SAHANG BULIYA PLEDOI PRIBADI SAYA AKAN SAYA SAMPAIKAN DI PERSIDANGAN BERIKUTNYA BERIKUT JUGA DENGAN PLEDOI DARI PENASIHTUKUNG SAYA JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEKRI JAKATA SELATAN TEGAS MENUNTUT MARIO DANDE SATRIO PENJARA SELAMA 12 TAHUN MARIO DINILAI JAKSA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT RENCANA TERHADAP DAVID OZORA JAKSA MENEGASKAN TIDAK ADA HAL YANG MERINGANKAN KEPADA MARIO DANDE MENURT JAKSA PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN DUA TERDAKWA LAIN YAKNI SEIN LUKAS DAN ANAK AG BERDASARKAN FAKTA DIATAS JAKSA KEMUDIAN MENUNTUT MARIO DENGAN HUKUMAN MAKSIMAL SESUAI DAKWAAN PRIMAIR YAKNI PASAL 355 AYAT 1 KUHP JAKSA Juga MENYEBUT ADA KERJASAMA ANTARA MARIO DANDE, SEIN, DAN AG saat penganiayaan terhadap David terjadi pada 20 Februari 2023 JAKSA MENYEBUT MARIO DANDE, SEIN, DAN AG punya peran masing-masing dalam perencanaan dan penganiayaan David Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Atas nama Kepala Keluarga Yonatan Wege Subranjono Satu buah handphone merek Poco F3 warna sipel berserta dua simkat merek telekomsel dan indosat Satu buah cuna panjang warna coklat merek Uniqlo mili anak AGH Satu baju tanpa lengan merek one size warna hitam mili anak AGH dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Sen Lukas Rotua Pengadilan Lumban Taruhan alias Sen Empat, menetapkan agar terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Sebelum kami menutup pembacaan surat-surat ini izinkan kami menyampaikan suatu maksim hukum untuk ban refleksi kita semua Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum Demikian penuntut umum ditanda tangani Terima kasih masing-masing memulia Saudara terdawa Saudara sudah mendengar tuntutan Untuk tutupan ini saudara bisa mengajukan pembelaan sendiri Dan penasihat hukum saudara juga tersendiri Saudara bisa konsultasi dengan penasihat hukum saudara Silahkan Silahkan Saudara sampaikan sendiri atau oleh tim penasihat hukum saudara Ijinkan majelis Pledoy pribadi saya akan saya sampaikan di persidangan berikutnya Berikut juga dengan peledoy dari penasihat hukum saya Begitu ya Jadi dicamping pembelaan saudara juga tim penasihat hukum saudara Baik untuk pembelaan majelis tentukan tanggal 22 Agustus 2023 Terjadi satu minggu ke depan 22 Hari Selasa Maiknya hidupnya Terima kasih penuntut umum telah membacakan tuntutannya Izin yang mulia Untuk gedudukan yang berimbang yang mulia Berhubung Kami dituntut sangat maksimal Dan kami juga membutuhkan waktu Sama dengan jaksa penuntut umum Untuk melakukan pembelaan yang maksimal juga yang mulia Jadi kami minta ditunda untuk dua minggu yang mulia Perbohonan saudara dicatat Namun majelis menentukan satu minggu 22 Agustus 2023 Kami yakin saudara profesional Dari ini Tengah Terima kasih Tengah Terima kasih.